Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kedatangan rombongan Anis disambut hangat para pengasuh penuh pesantren dan keluarga besar Kiai Haji Hashim Asyari. Pada kesempatan tersebut, Anis juga berdialog dengan para ulama dan para Kiai pengasuh ponpes Tebu Ireng di dalam kasepuan. Selanjutnya, Anis menuju ke makam pendiri NU Kiai Haji Hashim Asyari untuk berdoa bersama dan berzikir di depan makam pendiri NU tersebut. Anis juga berdoa di makam presiden keempat Republik Indonesia Gusdur serta makam Kiai Haji Salahuddin Wahid. Anis menyebut silaturahminya ke pondok ataupun ke ponpes Tebu Ireng dan berserah ke makam para pendiri NU untuk menggali semangat perjuangan para pahlawan agar para generasi muda bisa juga meneladaninya demi kemajuan bangsa. Rencananya Anis juga akan berserah ke makam pendiri NU lainnya seperti makam Kiai Haji Tamim Romli di ponpes Darul Ulum Rejoso, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh di ponpes Tambak Bras, dan Kiai Haji Bisri Syansuri di ponpes Denanyar. Terima kasih. Terima kasih.